Intro Sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan, menjelang hari besar keagamaan nasional mendatang. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Yogyakarta dan DIE melakukan pemantauan harga dan pasokan di tingkat distributor, salah satunya DJV Pangan Sejahtera yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdasarkan hasil pantauan, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yurya Dijaya menilai untuk saat ini harga pangan tidak terlalu banyak mengalami perubahan harga. Secara umum, kondisi harga pangan untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Lebaran di Kota Yogyakarta tergolong stabil. Ada pun harga yang ditawarkan yakni beras varietas IR2 yang berada di angka Rp11.300 per kilogram, gula pasir Rp13.500 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp18.000 per liter, minyak goreng curah Rp13.500 per liter, dan tepung terigu berkisar di angka Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Saya kira sudah semakin semuanya memahami dan punya kesadaran ya, punya kesadaran bahwa stabilitas itu menjadi penting, sehingga oleh tangannya harapan kita tentu kesadarannya terus terjaga di antara pelaku ekonomi. Nah, kami juga tim pengendali inflasi daerah juga tidak hanya menyasar kepada pelaku, tetapi kami juga menyasar kepada masyarakat untuk membangun stabilitas dalam berbelanja. Dengan demikian, insya Allah, moderasi antara dua kepentingan, kepentingan konsumen dan kepentingan distribusi dan distributor ini bisa berjalan baik, sehingga potensi-potensi kemungkinan penimbunan itu menjadi tidak ada, karena daya serapasarnya terkendali, tetapi ketersediaannya juga terkendali sehingga semuanya insya Allah berjalan dengan orang dek. Kita tahu biasanya minggu ketiga, ya kalau sekarang masih sepuluh, minggu ketiga nanti mulai rame. Persiapan barang gimana? Ya, itu mesti rame Pak. Minggu pertama dua itu, ya, waktunya rame tujuh itu mesti rame. Kalau sekarang yang rame baru kok. Sementara itu, terkait potensi penimbunan bahan pangan menjelang hari Raya Idul Fitri di tahun ini dipastikan nihil, sebab semua pihak terutama pelaku ekonomi sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kestabilan yang merupakan aspek yang penting. Selain itu, untuk menghadapi wisatawan yang melonjak saat libur lebaran nanti, pihak distributor telah menyiapkan dan mengatur beberapa logistik sehingga tidak akan ada terjadi kenaikan harga. Berdasarkan data yang ada, kini CV Pangan Sejahtera telah memiliki sebanyak 3.588 karung tepung untuk kemasan 25 kg, gula pasir sebanyak 434 karung untuk kemasan 50 kg, dan beras sebanyak 645 karung untuk 25 kg. Dari Yogyakarta, Anissa Ningrung, AdiTV